Intro Halo guys, selamat datang di channel TV Otomotif Motor bertransmisi otomatis alias Matic kini menjadi salah satu kendaraan andalan untuk mobilitas sehari-hari Sektor akomodasi yang luas serta tak perlu repot memindahkan transmisi menjadi beberapa alasan motor ini cukup diminati Beragam pilihan motor Matic pun disediakan berbagai pabrikan motor seperti Honda, Yamaha, dan Suzuki Apa saja ya pilihannya? Lalu apakah harganya cukup terjangkau? Simak video ini sampai selesai dan temukan jawabannya Inilah daftar harga motor Matic di bawah 150cc semua merek versi dari TV Otomotif All New Honda Bitstreet All New Honda Bitstreet menjadi produk motor terbaru dari Astra Motor Produk ini hadir dengan balutan desain bodi baru yang compact serta penyematan beragam teknologi dengan inovasi terbaru pada sisi rangka dan mesin dan beragam fitur canggih lainnya Honda Bitstreet 2020 tersedia dalam pilihan mesin petrol di Indonesia skuter baru dari Honda hadir dalam dua varian Bicara soal spesifikasi mesin Honda Bitstreet 2020 ini ditenagai dua pilihan mesin petrol berkapasitas 110cc Bitstreet 2020 tersedia dengan transmisi CVT tergantung varianya Bitstreet 2020 guys adalah skuter dua seater dengan panjang 1856mm lebarnya 742mm wheelbase nya 1256mm serta ground clearance nya 147mm All New Honda Bitstreet dibekali generasi terbaru mesin ISP 110cc yang lebih hemat bahan bakar dan menyuguhkan performa yang lebih optimal teknologi baru ini juga membuat mesin ISP lebih irit dalam penggunaan bahan bakar melalui tes internal dengan metode ACE R40 didapatkan hasil konsumsi bahan bakar mampu hingga 60,6 km per liter sehingga mampu menempu jarak 254,52 km dalam sekali pengisian bahan bakar untuk spesifikasi sebagus ini, All New Honda Bitstreet ini dibanderol dengan harga Rp 17.150.000 saja loh keren ya namun sebelum video ini semakin berlanjut klik dulu tombol loncengnya ya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini Honda Vario 125 Sambut new normal di masa pandemi Covid-19, Honda menyegarkan tampilan Vario 125 skutik andalan Honda ini hadir dengan warna dan stripping baru Vario 125 kini tampil semakin sporty dengan penyegaran warna pada tipe CBS ISS yaitu Advantage White warna baru ini melengkapi 4 pilihan warna lainnya yakni biru dan hitam doff serta hitam dan merah sementara itu guys untuk sektor dapur pacu Honda Vario 125 masih mengusung mesin yang sama berkapasitas 125 cc dengan teknologi ISP mengingat teknologi tersebut mampu memaksimalkan proses pembakaran secara efektif dan efisien serta sanggup meminimalisir energi yang terbuang secara sia-sia bahkan teknologi ISP pada skutik ini terintegrasi dengan fitur ICG starter yang mampu menghidupkan mesin dengan suara yang lebih halus selain itu skutik ini juga akan dilengkapi beberapa fitur canggih lain dengan fungsionalitas tinggi guna menunjang keselamatan maupun kenyamanan dalam berkendara Honda Vario 125 tipe CBS ISS dipasarkan dengan harga on the road Jakarta 20.600.000 untuk tipe CBS dan 21.505.000 untuk varian CBS ISS bagaimana guys? Tertarik untuk membawanya pulang? Honda Scoopy ISP Masih dari Honda, kali ini kita akan membahas si cantik non-eksentrik Honda Scoopy skutik imut besutan pabrik asal negeri bunga sakura yang resmi diluncurkan pada 29 Maret 2017 silam di Gandaria City Jakarta dihadirkan oleh AHM dengan tampilan gaya baru yang semakin fashionable dan unik sehingga tak heran jika Honda Scoopy ISP ini menjadi skutik yang dipilih oleh lebih dari 2 juta konsumen meski dihadirkan dengan tampilan baru dan fitur yang lebih canggih namun untuk spesifikasi yang diusung, Honda Scoopy ISP terbaru ini masih tetap mengandalkan desain bodi yang khas bergaya retro yang begitu unik dan imut sebagai identitas khas Scoopy style hanya saja untuk tampilan desain eksteriornya sedikit dipoles dengan konsep retro modern sehingga akan tampak lebih trendy sementara itu untuk urusan dapur pajunya Honda Scoopy ISP masih menggunakan mesin yang sama dimana mesin berkapasitas 110 cc ISP masih menjadi andalan sedangkan untuk fitur-fitur yang disematkan pun juga tak berbeda jauh dari varian sebelumnya harganya pun dibanderol Rp 19.750.000 harga segitu sebanding bukan dengan kualitas motor ini guys Yamaha Frigo motor Matic ini adalah keluaran Yamaha yang menawarkan pengereman ABS demi menjamin keselamatan penumpang motor ini menggendong mesin SOHC berkapasitas 125 cc blue core yang dipastikan mampu memberikan pengalaman berkendara yang lebih irit, bertenaga, dan handal sementara itu guys untuk soal desain pun sama dengan menampilkan kesan modern khas gotik masa depan dengan bekalan mesin 125 cc blue core yang handal dan agresif harga Yamaha Frigo ini terbagi menjadi 3 varian sesuai tipe untuk tipe standar dibanderol Rp 19.7 juta sedangkan tipe S harganya mencapai Rp 18.5 juta sementara itu untuk tipe tertinggi yaitu SEBS dipatok senilai Rp 22,5 jutaan pasti terpikat bukan? Yamaha Vino Grande 125 masih dari Yamaha kali ini kita akan membahas Vino Grande motor Matic ini guys memang dihadirkan dengan tampilan desain yang lebih segar untuk bersaing dengan Honda Scoopy motor Matic ini akan dibekali dengan komponen mesin yang cukup tangguh dan lengkap dengan fitur-fitur terbarunya tak hanya itu saja tampilan terbarunya pun juga sangat menggoda di mana Yamaha Vino Grande ini mengusung konsep desain retro yang simple namun tampak begitu elegan pada setiap sisi bodinya tentu saja hal ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para calon konsumen mesinnya pun juga cukup tangguh sebab Yamaha Vino Grande ini akan dipersenjatai dengan mesin berkapasitas 125 cc tipe SOHC yang sudah tentu bakal mampu menyemburkan tenaga cukup handal di kelasnya bahkan beberapa fitur canggih pun juga disematkan pada Yamaha Vino Grande besutan Yamaha ini untuk mendukung spesifikasi yang ada di dalamnya selain itu guys, masih banyak lagi kelebihan yang dimiliki motor metik terbaru garapan Yamaha ini yang pasti tidak akan rugi beli motor badak ini ya harganya sendiri Rp19.895.000 tentu menjadi harga yang wajar jika melihat spesifikasi dari motor ini Suzuki Address Suzuki Address dikenal sebagai motor metik dengan bodi ramping tetapi memiliki kapasitas bagasi yang luas sehingga memudahkan pengguna untuk membawa barang bawaan jika dibandingkan dengan generasi pendahulunya Suzuki Address 110 ini bisa dibilang cukup banyak sekali perubahan yang dilakukan pihak Suzuki perubahan yang sangat terlihat yaitu pada sektor desain yang diterapkan pada motor skuter metik ini dimana terlihat lebih matang dibandingkan dengan produk skutik Suzuki generasi sebelumnya perubahan lain adalah ukuran Suzuki Address 110 yang terlihat lebih mengembung daripada produk skuter metik mereka sebelumnya namun dengan ukuran yang makin besar ada kelebihan yang ditawarkan oleh motor skuter metik yang satu ini selain itu dengan mengusung mesin berkapasitas 113 cc dan dilengkapi dengan beberapa fitur canggih yang menarik Suzuki Address 110 ini siap menjadi pilihan terbaik bagi para konsumen di Indonesia selain itu rasio pembakaran yang tidak terlalu tinggi pun akan menghasilkan konsumsi bahan bakar menjadi lebih irit dan efisien tampaknya untuk memboyong motor metik besutan Suzuki ini tak harus merogoh kocek terlalu dalam pasalnya berdasarkan informasi yang telah diterima didapatkan dari situs resmi Suzuki Indonesia harga Suzuki Address 110 ini dibanderol seharga 16.570.000 Suzuki Next 2 jadi Suzuki memperbarui tampilan motor ini dengan konsep compact, slim, dan sporty kemudian diterjemahkan dalam desain yang simple dan clean sehingga menghasilkan tampilan visual yang sesuai dengan tren saat ini namun tetap menarik perhatian dalam jangka waktu yang panjang tak cukup sampai disitu saja bahkan Suzuki Next 2 ini juga akan turut mengusung mesin handal dengan kapasitas mesin 113 cc berteknologi SAP atau Suzuki Eco Performance teknologi ini guys akan memberikan performa terbaik yang selalu siap diandalkan untuk beraktifitas sehari-hari kemudian pada sektor dapur pacunya yang handal mengusung mesin 113 cc berteknologi SAP untuk memberikan hasil kinerja yang lebih handal dan mumpuni di kelasnya dengan kehandalan yang cukup unggul tersebut tentu saja sedikit banyak bakal berpengaruh pada penentuan dan harga Suzuki Next 2 sehingga motor gagah ini dibanderol dengan harga 16.100.000 bagaimana? sangat menarik ya guys? yuk tulis motor favorit kamu di kolom komentar ya semoga informasi tadi bermanfaat terima kasih sudah menyaksikan channel kami hari membangun channel TV otomotif dengan cara klik tombol subscribe like, share, dan aktifkan tombol loncengnya sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya sampai jumpa di video berikutnya sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati